Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 11. Maka itu, mendengar perkataan Chia Sun, ia tercengang dan tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata. Membelah keadilan, itulah jalan untuk menegakkan keadilan, sehingga perbuatan baik mendapat pembalasan baik dan perbuatan jahat mendapat pembalasan jahat. Chia Sun jadi tertawa terbahak-bahak. Omong kosong. Katanya dengan suara nyaring. Perbuatan baik mendapat pembalasan baik, perbuatan jahat mendapat pembalasan jahat itu semua omong kosong belaka. Orang-orang Butong Pei paling suka membaca kitab Chongko dan sebagai murid Butong, kau tentu paham dengan isinya kitab itu. Dalam kitab tersebut terdapat kata-kata yang seperti berikut. Dalam dunia ini, Kaiser OEYTE dianggap sebagai manusia yang berkedudukan paling tinggi. Tapi OEYTE masih belum dapat menyempurnakan kemuliaannya. Dalam peperangan di lembah Chuoke, ia telah mengalirkan darah sampai ratusan li jauhnya. Kaiser Gou tidak welas asih, Kaiser Sun tidak berbakti. Kaiser IE sempit pemandangannya. Kaiser Tong mengusir majikannya, Bu Ong menyerang Tiw, sedang Bu Ong menangkap Kiang Li. Sepanjang sejarah, keenam Kaiser itu dianggap sebagai manusia-manusia yang paling mulia. Untuk kepentingan pribadi ahli-ahli sejarah telah memutar balikan kenyataan-kenyataan secara tidak mengenal malu. Sekarang aku mau menanya, apa artinya perkataan-perkataan itu? OEYTE yang selalu dianggap sebagai seorang nabi, masih dapat membunuh begitu banyak manusia dan mengalirkan darah sampai ratusan li. Jika dibandingkan dengan itu, apa artinya perbuatanku yang hanya membinasakan beberapa manusia saja dan mengalirkan darah yang jauhnya hanya beberapa tindak? Chuishan tak pernah menduga, bahwa manusia yang macamnya begitu menyeramkan dan sepak terjangnya begitu kejam ganas, dapat menghapal kitab-kitab kuno. Rasa kagumnya jadi semakin besar dan ia berkata dengan sikap menghormat. Chia Chiam Pue, apa yang barusan dihapal olahmu adalah bagian tutipian dari kitab congko dan bagian itu dipalsukan orang, bukan ditulis oleh congko sendiri. Andai kata benar bagian tersebut ditulis oleh seorang lain tapi yang penting bukan penulisnya. Kata Chia Sun yang menjadi soal ialah. Apakah tulisan itu beralasan atau tidak? Beralasan terang beralasan juga. Jawab Chuishan tapi tulisan itu yang menyerang kaisar-kaisar zaman dulu, terlalu mencari-cari kesalahan orang dan menurut kesempurnaan dalam dirinya manusia, sedang pada hakikatnya, dalam dunia yang fana ini, tidak ada manusia yang pernah berbuat kesalahan. Chia Sun mengeluarkan suara di hidung. Kau selalu mencari-cari alasan untuk membela orang-orang itu. Katanya. Dalam kitab Kit Bong Su terdapat tulisan seperti ini. Soan mengusir Giau di pangjang. Ek dibunuh oleh Kit. Dalam kitab Siang Sietong Cek terdapat kata-kata. Tong mengusir kiat di lemco dan perbuatan itu sangat mengurangkan kemuliaannya. Nah, lihatlah. Bukankah kedua kitab terang-terang mengujuk, bahwa kaisar-kaisar zaman dulu yang begitu dimulaikan sebenarnya tidak begitu mulia? Chuishan kembali bengong untuk beberapa saat. Aku seorang yang berpengetahuan dangkal dan belum pernah membaca kitab-kitab. Katan Fat tapi halnya kaisar-kaisar itu terjadi di zaman purba, sehingga benar tidaknya tak dapat diketahui dengan pasti. Baiklah, jika begitu, sekarang bicarakan saja kejadian-kejadian yang belakangan. Kata Chia Sun tadi, kau mengatakan, bahwa perbuatan baik akan mendapat pembalasan baik dan perbuatan jahat akan mendapat pembalasan jahat. Tapi kenyataannya tidak selamanya begitu. Congkul berkata seperti berikut. Benda di luar selamanya belum dapat dipastikan. Maka itulah, Liong Hang dibinasakan. Paikan binasa, Kiai Kou jadi gila. Okei Lai meninggal dunia. Kia dan Kou juga habis nyawanya. Orang yang menjadi raja selalu mengharapkan kesetiaan menteri-menterinya, akan tetapi menteri setia belum tentu dipercaya. Maka itulah, Gou Yan menceburkan dirinya di sungai. Sedang tiang siai binasa di negeri siok. Itulah kata-kata yang ditulis Congkul. Di samping itu, kau tentu tahu, bahwa So Chin telah berhasil mempersatukan enam negara, tapi ia sendiri celaka. Kut Goan seorang menteri setia, tapi belakangan ia sampai membuang diri di sungai Biyelo. Halsin berjasa besar untuk negaranya, tapi tak urung ia binasa di dalam penjara. Sekarang marilah tengok orang-orang peperangan, Teng Ngai berhasil merebut Siok Hon, tapi akhirnya ia masuk ke rangkeng. Atas bantuan Ngokou Siye, negeri Gou menjagoi, tapi Ngokou Siye sendiri didesak oleh rajanya, sehingga ia mesti membunuh diri. Han Kocou telah merebut dunia, Tiongkok, atas bantuan Hon Sin, tapi ia masih tega untuk membunuh Hon Sin. Sesudah mengalahkan Tio Cui di Liangpeng. Raja Chin berbalik membunuh Pek Kie. Dilihat dari contoh-contoh itu, siapa kata perbuatan baik akan mendapat pembalasan baik. Cui San menghela nafas panjang. Ia berduka karena mengingat, bahwa di antara general-general ternama, seperti Teng Ngai, Gou Kou Siye, Han Sin, Pek Ye, Likong, Men Wan dan lain-lain, banyak sekali yang menjadi korban kaisar-kaisar kejam. Sementara itu Chia Sun berkata pula, dengan segenap jiwa dan raga, Tai Ho Bun Chiong telah mengabdi kepada Gou Wong Kou Chian, sehingga Kou Chian dapat merebut pulang negerinya. Tapi bagaimana akhirnya? Akhirnya Bun Chiong dibunuh mati oleh Kong Chian. Kek Kou Tu Ye mengikui Chiong Ye dalam mengunjungi berbagai negeri, sehingga Chiong Ye belakangan dapat pulang ke negeri Chin dan menjadi Raja Chin Bun Kong. Akan tetapi, Chin Bun Kong bukan saja sudah melupakan jasa-jasa Kek Kou Tu Ye bahkan belakangan ia membakar gunung sehingga Kek Kou Tu Ye mati kebakar. Ho Kong bersetia kepada Kerajaan Han, tapi sesudah ia mati, Kaisar Han membunuh serumah tangganya. Pada zaman Semkok, Liu Sun telah mengalahkan Lau Pai dan membakar tenda-tenda tentara yang panjangnya 700 sehingga menyelamatkan Tong Gou dari kemusnahan. Tapi Taurung Sun Kouan bercuriga dan menulis surat berulang-ulang sehingga karena jengkelia meninggal dunia. Pada zaman Tong, Pang Hyang Lang berhamba kepada Tong Kai Cong. Ia mengunjuk kesetiaannya, sehingga namanya dipuji tinggi dalam kitab sejarah. Tapi pada akhirnya, seluruh keluarganya Taurung disapu bersih juga oleh Seng Kaisar. Dengan bersemangat, terus-menerus Chia Sun memberi contoh-contoh dari sejarah, Kera bagaimana Menteri Setia menjadi korban dalam tangannya Kaisar-Kaisar kejam. Sebagian contoh itu dikenal, sebagian pula tidak dikenal oleh Cui Sun. Dan dari sini dapatlah dilihat betapa dalam pengetahuan Chia Sun mengenai ilmu surat dan pengetahuannya itu bahkan melebih sastrawan biasa. Sambil mengawasi ke tempat jauh, Cui Sun merenungkan perundingan itu. Hektometer. Sekarang kau lihatlah. Kata pula Chia Sun. Kau lihatlah, baik dibalas baik, jahat dibalas jahat, tidak selamanya begitu. Banyak manusia jahat hidup mewah dan berkedudukan tinggi. Kita ambil contoh yang paling terkenal. Han Kocou Lao Pang adalah manusia kejam. Waktu ia akan perang, untuk menyelamatkan jiwa sendiri, dia melontarkan putra-putri kandungnya ke bawah kereta. Satu waktu Hang Iai telah menangkap ayahnya dan ia diberitahukan, bahwa daging seng ayah bakal dimasak, tapi Lao Pang cukup tega untuk berkata begini. Sesudah dimasak, bagilah sedikit kepadaku untuk dicoba. Tapi manusia kejam, manusia tidak berbakti itu, bukan saja sudah menjadi kaisar, tapi juga berumur panjang dan mati baik-baik di atas pembaringan. Huh! Tong Tai Tiong membunuh kakak dan adiknya sendiri dan kemudian mendesak ayahandanya sampai begitu rupa, sehingga, mau tidak mau seng ayah terpaksa menyerahkan kedudukan kepada anak durhaka itu. Seng Tai Tiong pun tidak kalah kejamnya. Ia juga manusia yang telah membunuh saudara sendiri. Dalam kalangan Kang O, manusia-manusia begitu dipandang luar biasa jahat. Tapi pembalasan apa yang didapat mereka? Mengenai kekejaman kaisar-kaisar zaman dulu, apa yang dikatakan Chia Chiam Poe memang benar sekali. Kata cuisan di antara sepuluh, ada sembilan kaisar yang sangat kejam dan buas. Dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, mereka membunuh manusia dan berbuat sewenang-wenang, sesuka hati. Mungkin sekali, di hari kemudian akan tiba tempohnya, kapan dunia tidak melihat lagi kaisar yang memiliki kekuasaan tidak terbatasi. Tapi biar bagaimanapun jua, aku tetap berpendapat, bahwa perbuatan baik akan mendapat pembalasan baik dan perbuatan jahat akan mendapat pembalasan jahat. Menurut pendapatku, tujuan terutama dari hidupnya manusia dalam dunia ina adalah mencari keberuntungan dalam rupa ketenangan jua dan kepuasan batin. Dan seseorang barulah bisa merasa beruntung, jika ia tahu, bahwa selama hidupnya, ia telah berbuat banyak kebaikan terhadap sesama manusia. Mengenai kaisar-kaisar itu atau menteri-menteri Dorna yang banyak mencelakakan manusia, sedikitpun aku tidak percaya, jika dikatakan mereka tidak mengadapat pembalasan. Manusia yang bermusuhan dengan ayah atau saudara sendiri bahkan mencelakakannya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dalam dunia. Bayangkanlah penderitaan batin dari manusia-manusia itu. Mana boleh mereka tidak terhukum? Mereka mungkin terlolos dari hukuman lahir, tapi mereka pasti tidak terlolos dari hukuman batin dan hukuman batin adalah hukuman yang terhebat, karena orang terhukum tidak sedikitpun dapat mencicipi kesenangan dan kepuasan di dalam hatinya. Maka itulah, aku tetap berpendapat bahwa siapa yang menyabar angin pasti akan mendapat taufan. Sesudah mendengar perundingan yang panjang itu, paras muka Chiasun agak berubah. Dalam hati kecilnya, ia mengakui kebenaran perkataan pemuda itu. Tapi ia tentu saja sungkan mengaku terang-terangan. Sesaat kemudian, sambil mengawasi Chui San dengan sorot metu, tajam, ia berkata dengan suara mengecek. Ku dengar gurumu yaitu Tio Sam Hong, berilmu tinggi. Hanya sayang aku belum pernah bertemu dengannya. Kau adalah salah seorang murid terutama dari Tio Sam Hong dan aku merasa menyesal karena mendapat kenyataan bahwa pemandanganmu begitu tolol. Ku rasa Tio Sam Hong tiada banyak bedanya denganmu dan aku boleh tak usah pergi menemuinya. Melihat Chiasun mempunyai pengetahuan tinggi dalam ilmu surat dan ilmu silat, Chui San merasa sangat kagum. Tapi, karena mendadak orang itu memandang rendah kepada gurunya, yang dipuja olehnya bagaikan malaikat, darahnya lantas saja meluap. Insu, guruku, memiliki kepandayan sedemikian tinggi, sehingga tak akan dapat diukur oleh manusia biasa. Katanya dengan suara keras. Ilmu Chiampue sangat tinggi dan tak dapat dilawan oleh orang-orang muda. Tapi di mata Insu, Chia Chiam Pue hanyalah seorang kasar yang tidak kenal budi. Mendengar kata-kata itu, Insu so kaget bukan main dan buru-buru menarik ujung baju Cui San tapi pemuda itu yang sedang panas perutnya, lantas saja berkata. Seorang laik laki, jika mesti mati, biarlah mati, tapi tak dapat ia membiarkan gurunya dihina orang. Di luar dugaan, Chia Sun tidak menjadi gusar. Tio Sem Hang adalah seorang guru besar dan pendiri sebuah partai yang besar pula. Katanya dengan suara tawar. Mungkin sekali, ia memiliki kepandayan tinggi. Ilmu silap tiada taranya. Bukan tak bisa jadi bahwa jika dibandingkan, kepandayan ku tak nempil dengan kepandayannya. Nanti, di satu hari, aku pasti akan mendaki Bu Tong San untuk meminta pelajaran. Tio Ngoh Yap, ilmu apa yang kau paling mahir? Hari ini aku siorang si Chia ingin menambah pengalaman. Insu so terkejut. Sesudah menyaksikan kepandayan Chia Sun, ia mengerti bahwa Cui San bukan tandingan orang itu. Maka itu ia lantas saja berkata. Chia Chiam Pue, Tuliong Tu sudah jatuh ke dalam tanganmu dan semua orang merasa kagum melihat kepandayanmu. Apalagi yang kau mau? Mengenai Tuliong Tu, semenjak dulu telah tersiar beberapa kata-kata yang sampai sekarang belum dapat dipecahkan orang. Kata Chia Sun. Apakah kau tahu bunyi kata-kata itu? Ya, jawabnya. Golok ini katanya sebuah senjata yang paling dihormati dalam rimba persilatan dan siapapun juga yang memilikinya, akan dapat memerintah di kolong langit dan tiada manusia yang akan menentangnya. Kata pula Chia Sun. Tapi sampai sekarang, belum ada juga yang tahu, rahasia apa bersembunyi dalam golok ini. Apakah benar orang yang memilikinya dapat memerintah orang-orang gagah dalam rimba persilatan? Chia Chiam Pue adalah seorang yang berpengetahuan tinggi dan Buan Pue justru ingin menanyakan Chiam Pue tentang hal itu. Kata si Nona. Aku pun tak tahu. Jawabnya. Sesudah mendapatkan golok ini, aku akan berdiam di tempat yang sepi dan akan menggunakan tempo beberapa tahun untuk mencoba memecahkan teka-teki itu. Bagus. Kata Soso. Chia Chiam Pue mempunyai kecerdasan otak yang melebihi manusia biasa. Jika Chiam Pue tidak berhasil, lain orang pun pasti tak akan bisa berhasil. Hu-hau. Aku si orang si Chia bukan sebangsa manusia sombong. Katanya. Mengenai ilmu surat dan ilmu silat, Kong Bun Tai Su Chiang Bun Jin Xiao Lim Pei, Tio Sem Hang Tu Tiang dari Butong Pei, Tiang Helo dari God Biye Pei dan Kun Lun Pei semuanya adalah orang-orang yang berkepandaian sangat tinggi. Mengenai kecerdasan otak, Peh Biye Engong In Kau Wacu dari Peh Biye Kau memiliki kecerdasan otak yang jarang terdapat dalam ratusan abad. In Soso segera bangun berdiri dan berkata sambil membungku. Terima kasih banyak atas pujian Chiam Pue. Aku ingin memiliki golok ini, lain orang juga kepingin. Kata Chia Sun. Hari ini di pulau Ong Po An San, aku tidak bertemu dengan tandingan. Dalam hal ini, In Kau Chu sudah salah menghitung. Ia menganggap bahwa Petanko dan yang lain-lain sudah cukup untuk menghadapi Hei Si Pei, Kiai Keng Pang dan Sin Kun Bun. Ia sedikit pun tidak menduga bahwa siorang si Chia bisa datang kemari. Bukan, bukan Kau Chu salah menghitung. Memutus si Nona. Ia tak dapat datang kemari karena mempunyai lain urusan yang terlebih penting, tapi biarpun begitu, bahwa hari ini Tu Leong Tu sampai jatuh ke tanganku, sedikit banyak menurunkan nama besar In Kau Chu sebagai seorang yang bisa menghitung bagaikan malaikat. Kata Chia Sun Seraya bersenyum. Si Nona bersenyum dan berkata pula. Dalam dunia ini, banyak kejadian tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu. Enam kali cukat buahmu keluar dari gunung Kiai San, tapi ia gagal dalam usahanya untuk mempersatukan seluruh Tiongkok. Tapi, meskipun ia mengalami kegagalan, nama besarnya tidak jadi merosot. Inilah apa Yark dikatakan. Manusia berusaha, Allah yang berkuasa. Tia Chiam Pue adalah seorang yang luar biasa dan mempunyai rejeki besar. Lain orang bergulat mati-matian untuk merebut gelok itu, tapi Chiam Pue sendiri sudah dapat memiliknya secara mudah sekali. Sehabis berkata begitu, ia mengawasi Chia Sun sambil bersenyum manis. Ia sudah sengaja mengulur-ulur pembicaraan itu supaya Chia Sun melupakan tantangannya terhadap Tio Chui San semenjak muncul dalam dunia, entah sudah berapa kali gelok ini berpindah tangan dan entah sudah berapa orang binasa karena memilikinya. Kata Chia Sun. Sekarang aku berhasil merebut gelok ini. Siapa tahu kalau di kemudian hari tidak muncul seorang yang berkepandaian lebih tinggi daripada aku. Soso dan Chui San saling melirik. Mereka menganggap perkataan orang itu mengandung maksud yang dalam. Chui San ingat bahwa kakak seperguruannya mendapat luka berat karena mempunyai sangkut laut dengan Tu Leong Tu dan sampai sekarang mati hidupnya belum dapat dipastikan. Ia sendiri berada dalam bahaya besar dan sebab-sebabnya hanya karena turut melihat gelok mustika itu. Sesudah berdiam sejenak, Chia Sun menghela nafas panjang. Kalian berdua adalah orang-orang yang bun bucoan kai, mahir ilmu surat dan ilmu silat, dan setimpal benar satu sama lainnya, yang satu cantik, yang lain tampan. Katanya. Jika aku membunuh kalian, aku seolah-olah menghancurkan sepasang giyaki, alat dari batu giyok, yang jarang terdapat dalam dunia. Tapi, didesak oleh keadaan dan kenyataan, tak dapat aku tidak membinasakan kalian. Mengapa begitu? Tanya si Nona dengan suara kaget. Kalau aku pergi dengan membawa golok ini dan meninggalkan kalian di pulau ini, dalam berapa hari saja, orang sedunia sudah tahu, bahwa Tu Leong Tu berada dalam tanganku. Ia menerangkan. Yang ini akan cari aku, yang itu akan cari aku, semua orang akan cari aku. Aku bukan manusia yang tiada tandingan di dalam dunia. Yang lain tak usah dibicarakan. Peh biya engong saja belum tentu dapat dirubuhkan olehku. Ah! Kalau begitu kau membunuh orang menutup mulutnya. Kata Cui San dengan suara tawar. Benar. Jawabnya. Jika demikian, perlu apa kau mengunjuk kedosaan orang-orang Hei Sip Hei, Kia Keng Pang dan Sinkun Bun? Tanya Cui San Chia Sun tertawa berkah-kahkan. Aku ingin mereka mati tanpa penasaran. Jawabnya. HMM, kau kelihatannya masih mempunyai hati yang baik. Kata Puji Pemuda itu. Di dalam dunia ini, siapakah yang bisa hidup abadi? Tanya Cia Sun. Mati lebih cepat atau mati lebih lama beberapa tahun, tidak banyak bedanya. Kau, Tiongohiap, dan Inko Unio masih berusia sangat muda. Jika hari ini kalian binasa di Pulau Ong Poansan, memang juga kelihatannya sangat mesti disayangkan. Tapi, ditinjau seratus tahun kemudian, bukankah kebinasaan di hari ini atau meninggal dunia di hari nanti bersamaan saja? Andai kata Daulucin Kue tidak mencelakakan Gakhui sehingga Panglima Besar itu binasa, apakah Gakhui bisa hidup sampai sekarang? Yang penting ialah seseorang harus mati dengan hati terang dan tidak merasakan penderitaan. Mika itu, aku sekarang mengajak kalian bertanding secara adil siapa yang kalah, di alap yang mati. Kalian berusia lebih muda dan aku suka mengalah. Pilihlah dalam ilmu silat dergan senjata, tanpa senjata, luakang, senjata rahasia, atau mengentengkan badan, ilmu berenang. Kalian boleh pilih dan aku akan mengiringkan. Kau sombong sekali. Kata Sinona. Apakah kau artikan, bahwa kau bersedia untuk melayani kami dalam ilmu apapun juga? Suara Sinona agak gemetar karena ia tahu, bahwa ia dan Cui San tidak dapat meloloskan diri lagi. Mendengarkan pertanyaan Soso, Chiasun agak terkejut. Ia adalah seorang yang amat cerdas dan sesaat itu juga, ia lantas saja ingat, bahwa untuk Sinona dapat menantangnya dalam ilmu menjahit atau lain-lain ilmu kaum wanita yang tidak dimilikinya. Mengingat begitu, ia lantas saja menjawab dengan suara nyaring. Tantanganku itu terbatas pada ilmu silat. Aku pasti tidak bermaksud untuk bertanding makan nasi, minum arak dan sebagainya yang tidak bersangkut paut dengan ilmu silat. Di lain saat, melihat Cui San mencekal kipas, ia menyambung perkataannya. Aku pun bersedia untuk melayani kalian dalam ilmu bun, ilmu surat. Menulis huruf indah, melukis, memetik him, mentiokie, menulis syair atau sajak semua boleh. Hanya kita harus berjanji, bahwa pihak yang kalah harus membunuh diri sendiri, hai. Melihat kalian, sepasang orang muda yang setimpal sungguh untuk menjadi suami istri, aku merasa sangat tak tega untuk untuk turun tangan. Mendengar perkataan yang paling belakang itu, paras muka kedua orang muda itu lantas saja berubah merah. Si Nona mengerutkan alis. Kalau kau yang kalah, apakah kau juga akan membunuh diri? Tanyanya. Bagaimana aku bisa kalah? Kata Chia Sun sambil tertawa. Dalam pertandingan mesti ada yang kalah dan ada yang menang. Kata si Nona. Tiongho Hiap adalah murid dari seorang berilmu tinggi, maka selalu terdapat kemungkinan bahwa dia akan mengalahkan kau. Chia Sun tertawa. Orang yang masih berusia begitu muda, biarpun berkepandaian tinggi tak akan memiliki luokang yang cukup dalam untuk dapat menghadapi aku. Katanya. Selagi kedua orang itu bicara, diam-diam cuisan mengasah otak untuk menetapkan ilmu apa yang akan diajukan olehnya. Dalam ilmu surat, dalam mana tercakup seni melukis huruf indah, seni lukis, memetik him, mentiokie, menulis syair, pengetahuannya masih dangkal. Ilmu apa yang harus diajukannya? Ilmu silat. Ilmu mengentengkan badan. Ilmu silat gubahan gurunya yang berdasarkan suhoat. Tiba-tiba serupa ingatan berkelebat dalam otaknya dan ia lantas saja berkata. Chia Chiam Poe, karena kau mendesak, maka aku tak dapat tidak mempersembahkan kebodohanku. Jika kalah, aku tentu akan menggorok leher sendiri. Tapi bagaimana, andai kata aku beruntung bisa keluar dengan seri? Chia Sun menggelengkan kepala. Tak mungkin seri. Jawabnya. Seri dalam pertandingan pertama, kita bertanding pula sampai ada yang menang, dan ada yang kalah. Baiklah. Kata Chia Sun. Andai kata dalam pertandingan ini Bo Ampoe memperlihatkan keunggulan, Bo Ampoe tak berani menuntut apapun jua. Bo Ampoe hanya ingin memohon supaya Chiam Poe sudi meluluskan satu permintaan. Aku berjanji untuk meluluskan permintaanmu itu. Kata Chia Sun. Hayolah, katakan saja, dalam ilmu apa kau ingin bertanding. Melihat begitu, bukan main leganya hati si Nona. Kau mau bertanding dalam ilmu apa? Apa kau punya pegangan untuk mendapat kemenangan? Bisiknya. Belum tentu. Jawabnya. Kalau kau kalah, kita coba lari. Bisik pula si Nona. Chui Sun tidak menjawab, ia hanya bersenyum getir. Dengan perahu sudah tenggelam semua dan mereka berada di sebuah pulau kecil, kemana mereka mau lari. Ia segera mengikat tali pinggang rat-rat dan mencabut poan kean pik dari pinggangnya. Dalam dunia Kango, Gin Kau Tiat Hoat Tio Chui Sun sangat cemerlang dan hari ini aku akan menjajal-jajal dengan Long Zipang. Kata Chui Sun. Mengapa kau tidak mengeluarkan Lan Gin Hou Tau Ginkau? Bo Ampue bukan ingin bertempur melawan Chiam Pue dengan menggunakan senjata. Jawabnya dengan sikap hormat. Bo Ampue hanya ingin sekedar menulis beberapa huruf. Sehabis berkata begitu, ia berjalan ke lereng bukit di sebelah di mana ia berdiri satu tembok batu yang tinggi dan besar. Ia menarik napas dalam-dalam, menotol tanah dengan kakinya dan badannya lantas saja melesat ke atas. Ilmu ringan badan dari Butong P adalah yang terbaik dalam seluruh rimba persilata A. Pada detik mati atau hidup, Chui Sun telah mengeluarkan seantetok kepandainya. Dengan sekali melompat, tubuhnya melesat setombak lebih dan lompatan itu disusul dengan lompatan T.E. Incheong kaki kanannya menendang tembok dan badannya kembali terbang ke atas kurang lebih dua tombak. Dengan berbareng, Po Anko Anpik bergerak. Seret-seret-seret. Bagaikan kilat ia sudah menulis huruf. Bu. Baru selesai satu huruf badannya mulai melayang turun ke bawah. Dengan cepat ia mencabut ginkau yang lalu ditancapkan ke sebuah lubang kecil di tembok batu itu. Demikianlah, dengan menggunakan guatan itu untuk menahan badannya, ia lalu menulis huruf lim. Ia menulis dengan menggunakan gerakan yang digubah Tio Semhang pada malam itu, gerakan-gerakan yang mengandung tenaga Im dan Yang, Kong dan Jiu, negatif dan positif, keras dan lembek, dan semua itu merupakan lim silap tertinggi dari Butong Pei. Meskipun luokang Tio Cui San belum sempurna, sehingga gorsan-gorsan Po Anko Anpik tidak masuk terlalu dalam di tembok batu itu, tapi kedua huruf itu indah luar biasa, seolah-olah terbangnya naga atau menarinya burung Hong. Sesudah huruf Cie. Dan Cun, ia menulis semakin cepat dan dalam sekejap mata, 24 huruf itu sudah selesai. Sesudah menulis huruf Hong. Yang terakhir, ia menotol tembok dengan Ginkau dan Po Anko Anpik dengan berbareng dan dalam suatu gerakan yang indah, badannya melayang turun ke bawah dan hinggap didampingi si Nona. Dengan mulut ternganga Ciasun mengawasi tiga baris huruf-huruf itu yang setiap hurufnya sebesar gantang. Sesudah lewat sekian lama, ia menghelana pasaraya berkata, Aku tak dapat menulis seperti itu. Aku kalah. Ia tentu saja tak tahu, bahwa Tio Sem Hang berhasil menggubah lima silat yang sangat luar biasa itu sesudah mengasah otak seluruh malam dan pada waktu bersilat, ia telah menumplek seluruh semangat dan pikirannya. Andai kata Tio Sem Hang sendiri yang harus menulis huruf-huruf itu di atas tembok itu, belum tentu ia bisa menulis begitu idah dan bertenaga, jika tidak disertai dengan semangat dan pemusatan pikirannya yang sesuai. Ciasun tentu saja tak tabu, bahwa 24 huruf itu serupa ilmu silat. Ia hanya menduga, bahwa karena melihat Tu Leong Tu, Cui San sudah ingat perkataan yang tersiar mengenai golok itu dan lalu menulisnya. Ia tak pernah mimpi, bahwa apa yang mampu ditulis oleh Cui San hanyalah 24 huruf itu. In Soso Girang bukan Kepalang. Kau kalah, kau tak boleh mungkir dari janjimu. Teriaknya. Tiongho Hiyap, ilmu yang mempersatukan buhak dengan Suhoat, ilmu silat dengan ilmu huruf-huruf bagus, baru sekarang dilihat olehku. Kata Ciasun. Aku sungguh merasa kagum, perintah apa yang kau mau memberikan kepadaku? Bu Ampue adalah seorang muda yang berkepandaian cetek, mana berani Bu Ampue memberi perintah kepada Ciam Pue? Jawabnya sambil membungku. Bu Ampue hanya ingin memberanikan hati untuk mengajukan satu permohonan. Permohonan apa? Tanya Ciasun. Aku mohon supaya Ciam Pue suka mengampuni jiwa semua orang yang berada di pulau ini. Jawabnya. Ciam Pue dapat memerintahkan supaya mereka bersumpah untuk tidak membuka rahasia, bahwa Tu Leong Tu berada dalam tanganmu. Aku belum begitu edan untuk percaya sumpahnya manusia. Kata Ciasun dengan meti melotot. Apa kau mau menarik pulang janjimu sendiri? Tanya si Nona. Bukankah kau sudah herjanji, bahwa jika kalah, kau akan meluluskan permintaan Tiongho? Kalau aku tidak pegang janji, mau apa kau? Bentak Ciasun. Sesaat itu ia rupanya mengin syafi kekeliruannya, karena ia segera menyambung perkataannya. Jiwa kalian berdua sudah kuampuni. Yang lain tidak bisa. Kedua Kiam Kekun Lunpe adalah murid-murid dari partai yang ternama dan mereka belum pernah melakukan perbuatan jahat. Kata Cui San jangan rool. Bentak Ciasun. Di mataku, baik dan jahat tiada bedanya. Lekas robek ujung baju kalian dan sumbatlah kuping kalian. Tutup kuping keras-keras dengan kedua tangan. Jika kalian menyayang jiwa, turut perintahku. Ia bicara separuh berbisik, seperti takut didengar orang. Cui San dan Soso saling mengawasi dengan perasaan heran. Tapi karena melihat Ciasun bicara sungguh-sungguh mereka merobek ujung tangan baju yang lalu digunakan untuk menyumbat kuping dan kemudian mereka menutup kuping dengan kedua tangan. Tiba dua Ciasun membuka mulut lebar dua seperti orang berteriak dan mendadak mereka merasa bumi goyang-goyang. Hampir berbareng orang-orang Pahbiekau, Kia Kengpang, He Sipi dan Sien Kunbun berubah paras mukanya seolah-olah merasakan kesakitan luar biasa, dan di lain saat, mereka rubuh bergulingan di atas tanah. Ko Cek Seng dan Cio Tau kelihatan kaget dan ketakutan, buru-buru mereka bersilah dan mengerahkan Wee Keng untuk melawan teriakan itu. Dilihat dari paras muka kedua kiamkek dan keringat yang turun berketel-ketel dari muka mereka, Cui San dan Sosuo Tau, bahwa Ko Cek Seng dan Cio Tau sedang mengeluarkan seantro tenaganya. Beberapa kali, mereka mengangkat tangan untuk menutup kuping, tapi selalu gagal dan tangan mereka sudah diturunkan lagi sebelum menyentuh kuping. Sesaat kemudian, Cui San merasa tubuhnya bergoyang keras dan hampir berbareng, tubuh Ko Cek Seng dan Cio Tau melesat ke atas kira-kira setombak akan kemudian rubuh di tanah tanpa bergerak lagi. Cia Sun segera menutup mulutnya dan memberi isyarat supaya Cui San dan Sosuo membuka sumbat kuping. Sebagai akibat dari teriakanku, mereka pingsan untuk sementara waktu. Katanya, sebentar, sesudah tersadar, urat syaraf mereka yang rusak tidak dapat pulih lagi seperti biasa dan mereka menjadi gila. Mereka tak ingat apa yang sudah terjadi di sini. Tiongho Hiap, kau minta aku mengampuni jiwa semua orang yang berada di pulau ini dan permintaan itu telah dipenuhi olehku. Cui San bengong dan tidak dapat mengeluarkan sepatah kata. Ia bergusar dan berduka, tapi tidak berdaya. Biar bagaimanapun jua, kepandaian Cia Sun yang sangat luar biasa itu harus dikagumi. Ia juga akan mengalami nasib seperti yang lainnya. Dengan perasaan tidak keruan rasanya ia mengawasi Ko Cek Seng, Cio Tau, Pek Wiesian dan lain-lain, yang rebah di tanah dengan paras muka pucat bagaikan mayat. Mari kita berangkat. Kata Cia Sun dengan suara tawar. Kemana? Tanya Cui San pulang. Jawabnya. Urusan di Ongko An San sudah beres. Perlu apa berdiam lama-lama di sini. Sehabis berkata begitu, ia mengajak kedua orang muda itu pergi ke sebelah barat pulau, ke belakang sebuah bukit kecil, dari mana mereka lihat sebuah perahu dengan tiga tiang layar yang berlabuh di sebuah muara kecil. Perahu itu adalah perahu Cia Sun. Begita tiba di pinggir perahu, Cia Sun berkata sambil membungku. Aku mengundang Cia Wiesian naik ke perahu. Hektometer. Sekarang kau berlaku mulia sekali. Kata Soso Seraya ketawa dingin. Dalam perahu ku, kalian adalah tamu-tamu yang terhormat, sehingga aku harus memperlakukan kalian dengan segala kehormatan. Jawabnya. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya yang segera mengangkat jangkar dan perahu lantas saja berangkat. Di perahu itu terdapat enam belas atau tujuh belas anak buah, tapi waktu memberi perintah-perintah kepada mereka jurumudi hanya menggerak-gerakan kaki tangannya, seokah olah semua anak buah gagu dan tuli. Sinona merasa heran dan berkata, kau pintar sungguh, bisa mendarat anak buah yang tuli gagu. Cia Sun tertawa. Apa sukarnya? Jawabnya. Aku hanya perlu cari orang-orang yang buta uruf, menusuk telinganya, memberi obat kepadanya dan segala apa sudah beres. Mendengar keterangan itu, bulu Roma Cui San bangun semua dan ia mengawasi Cia Sun dengan sorot metu gusar. Tapi Soso menepuk-nepuk dan tertawa nyaring. Bagus. Bagus. Katanya. Tuli dan gagu juga buta uruf. HMM. Rahasiamu yang bagaimana besar pun pasti tak akan dibocorkan mereka, hanya sayang, kau masih memerlukan mereka untuk menjalankan perahu. Kalau bukan begitu, bukankah kau akan membutakan juga metu mereka? Cui San melirik si Nona dan menegur dengan suara mendengkol. Inkau Nio, kau adalah seorang gadis baik-baik, tapi mengapa kau begitu kejam? Kejadian itu adalah kejadian yang sangat mendukakan dan aku sungguh tak mengerti, bagaimana kau sampai hati untuk mengatakan begitu. Soso sudah membuka mulutnya untuk bertengkar, tapi ia mengurungkan niatnya, karena Cui San kelihatannya sudah gusar sungguhan di kemudian hari, sesudah kembali di daratan Tiongkok, aku akan menusuk meti mereka. Kata Cia Sun dengan suara dingin. Sementara itu, layar sudah naik dan perahu melaju semakin cepat. Cia Ciam Poe, bagaimana orang-orang yang berada di pulau Ong Poan San? Tanya Cui San, kau sudah menenggelamkan semua perahu. Kira bagaimana mereka bisa pulang? Tanda petik. Tiongkok iap. Jawabnya. Kau adalah seorang wuk yang berhati mulia, hanya kau bawal sekali, seperti nenek bangkotan. Biarlah mereka mampus sendiri, bagaikan impian di musim semi yang tiada bekasnya, apakah itu bukan kejadian yang bagus sekali? Cui San segera menutup mulutnya, karena ia tahu, bahwa terhadap manusia yang kejam itu, ia tak dapat berunding lagi. Ia menunduk dan menghela nafas perlahan. Ia ingat, bahwa selama beberapa tahun, Butong Cid Hiap malang melintang di dunia kangou dan selalu berada di atas angin. Tapi sekarang, di luar dugaan, ia mesti menunduk di bawah pengaruh orang, tanpa dapat melawan, hatinya jengkel, pikirannya kusut dan ia memandang ke tempat jauh tanpa meladani Cia Sun dan Soso. Tak lama kemudian, tampak seorang pelayan membawa makanan dan menuang arak di tiga cawan. Sebelum bersantap, aku ingin memetik him guna menghibur tetamuku yang terhormat, kata Cita Sun. Di samping itu, aku ingin minta petunjuk-petunjuk Tio Siang Kong dan In Kao Niu. Sehabis berkata begitu, ia mengambil sebuah him dari dinding gubuk perau dan lalu memetiknya. Dalam seni musik, Cui Sun tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam dan ia tidak mengenal lagu yang dimainkan. Ia hanya merasa bahwa lagu itu sangat sedih, semakin lama semakin menyayat hati, sehingga pada akhirnya, tak dapat mempertahankan diri lagi dan lalu mengucurkan air mata. Tiba-tiba, dengan sekali menggaruk dengan lima jarinya, suara tetabuhan itu berhenti. Aku sebenarnya ingin menghibur kalian, tapi tak dinyana Tio Siang Kong berbalik sedih. Katanya sambil tertawa getir. Untuk kesalahanku itu, aku harus didenda dengan secawan arak. Ia mengangkat cawan dan meneguk isinya. Lagu apa yang barusan diperdengarkan Chia Chiam Pue? Tanya Cui San Chia Sun mengawasi Soso, seperti juga ingin meminta supaya Nona itu yang menjawabnya. Tapi Sion Ona menggelengkan kepala. Apakah kau pernah mendengar riwayat Chia Kong dari zaman Sin? Tanya Chia Sun. Inilah baru yang diperdengarkannya waktu ia mau dihukum mati. Lagu Kong Leng San. Tanya Chia Il San dengan suara terkejut. Benar. Jawabnya. Sepanjang sejarah, semenjak Chia Kong meninggal dunia, lagu ini sudah tidak terdapat dalam dunia. Kata pula pemuda itu. Bagaimana Chiam Pue bisa mendapatkannya? Chia Sun tertawa dan paras mukanya yang berseri-seri mengunjuk, bahwa hatinya senang sekali. Chia Kong manusia keras kepala, adat Nefa mirip-mirip dengan adatmu. Katanya. Pada zaman itu, Chiam Pue berpangkat tinggi dan mendengar nama besarnya Chia Kong, ia telah mengunjunginya. Tapi Chia Kong tidak meladeninya dan terus memukul besi yang sedang dikerjakan Fa. Chiong Hwe menongkol dan lantas saja berlalu. Ia adalah seorang yang sangat pintar dan berkepandayan tinggi, hanya sayang, pemandangannya terlalu sempit. Sikap Chia Kong dianggapnya suatu hinaan yang tidak dapat diampuni dan secara licik, ia lain menggosok-gosok Sumat Chiau dengan mengatakan bahwa Chia Kong telah bicara jelek tentang Sumat Chiau itu. Dengan gusar, Sumat Chiau menjatuhkan hukuman mati atas diri Chia Kong. Sebelum dibunuh, ia memetik him dan memperdengarkan lagu Kong Leng San sesudah selesai, ia berkata. Mulai hari ini Kong Leng San tak akan dapat didengar lagi dalam dunia. Menurut pendapatku, kata-kata itu sangat memandang rendah kepada orang-orang yang hidup di zaman belakangan. Ia hidup di zaman Samkok. Menurut perhitunganku, mungkin sekali lagu itu tidak tersiar pula sesudah zaman itu. Tapi aku tak percaya Kong Leng San tidak dikenal orang pada sebelum zaman Samkok. Tio Chui San tidak mengerti apa maksudnya keterangan itu dan ia lalu minta penjelasan. Perkataan Kie Kong menimbulkan rasa penasaran dalam hatiku. Menerangkan pula Chia Sun. Aku segera membongkar kuburan-kuburan menteri-menteri besar dari kerajaan Tong Hon dan sesudah membongkar 29 kuburan. Akhirnya aku berhasil menemukan lagu Kong Leng San dalam kuburan, Chui Yang. Sehabis menerangkan begitu, ia tertawa terbahak-bahak dengan kegirangan besar. Chui San terkejut. Orang ini benar-benar tak mengenal Tuhan. Katanya di dalam hati. Hanya karena sepatah kata yang diucapkan oleh seorang di zaman dulu, dia rela menjadi pembongkar kuburan. Andai kata ada orang yang berdosa terhadapnya, ia pasti membalas sakit hati sehebat-hebatnya. Waktu mendongak, ia lihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding gubuk perahu. Dilihat dari warnanya yang sudah agak suram, lukisan San Chui, gunung dan air, itu sudah tua sekali, tapi lukisannya sendiri hidup, indah dan angker luar biasa. Melihat pemuda itu mengawasi tanpa berkesip Chia Sun segera berkata, Menurut orang, kalau melukis naga, ia tak pernah melukis metu naga itu, sebab, jika dilukis, gambar naga lantas saja hidup dan terbang ke langit sesudah mendobrak tembok. Tentu saja cerita itu omong kosong belaka dan hanya digunakan untuk memberi pujian kepada lukisan naga Tio Cheng Yeo E yang indah luar biasa. Menurut pendapatku, 24 huruf Yer ditulis olehmu di tembok batu tidak kalah indahnya dari lukisan San Sui itu. Bo Ampo E hanya mencoret-coret secara serampangan, mana bisa dibandingkan dengan pelukis kenamaan di zaman dulu. Chui San merendahkan diri. Demikianlah, mereka beromong-omong tentang sastra dan lain-lain ilmu zaman dulu dan zaman sekarang dengan tuan rumah bicara sebagai seorang sastrawan besar. Chui San merasa sangat kagum akan pengetahuan Chia Sun, tapi hatinya tetap diliputi kegusaraan karena mengingat kekejaman orang itu. Beberapa lama kemudian, ia mulai merasa sebal dan lalu memandang keluar jendela, dengan membiarkan si Nona bicara terus dengan tuan rumah. Tiba-tiba ia lihat matahari sore yang tengah menyelam di tepian laut dan yang memancarkan sinar emas yang gilang-gemilang. Selagi mengawasi dengan pikiran melayang-layang, mendadak ia terkejut. Mengapa matahari menyelam di sebelah balakang perahu? Tanyanya di dalam hati. Ia menengok seraya berkata. Chia Chiam Po E, juru mudimu telah mengambil jalanan yang salah. Kita menuju ke arah timur. Tidak salah, kita memang sedang menuju ke timur. Jawabnya, In So Soong juga kaget. Di sebelah timur adalah lautan besar. Kemana kita mau pergi? Tanyanya. Chia Sun tidak segera memberi jawaban, tapi pelan-pelan menuang secawan arak dan lain mengendus-endusnya dengan paras muka berseri-seri. Arak ini adalah Li Tin, Tin Chiu dari Siowohin. Katanya sambil bersenyum. Usianya paling sedikit sudah 20 tahun dan Chia Wiai tak boleh memandang rendah. Aku bukan bicarakan soal arak. Kata si Nona dengan suara tidak sabaran. Perahu salah jalan dan kau harus memerintahkan juru mudi memutar ke mudi. Bukankah waktu masih berada di Pulau Ong Po An San aku sudah memberitahukan kalian seterang-terangnya. Kata Chia Sun. Sesudah mendapatkan Tu Leong Tu, aku ingin mencari sebuah tempat yang terpencil, di mana aku bisa menggunakan tempo beberapa tahun untuk coba memecahkan teka-teki sekitar golok mustika itu. Aku ingin mencari tahu, mengapa Tu Leong Tu dikatakan sebagai senjata yang paling dihormati dalam rimba persilatan dan apa benar pemiliknya dapat menguasai segenar orang gagah di kolong langit. Daratan Tionggoan adalah tempat yang sangat ramai. Begitu lekas orang tahu bahwa aku memiliki golok itu, mereka ramai-ramai tentu akan menyaturni untuk coba merebutnya dari tanganku. Dengan adanya gangguan itu, mana bisa aku memusatkan pikiran? Kalau yang datang pentolan-pentolan seperti Tio Sem Heng Sian Seng atau Poh Bia Kau Chu atau yang lain-lain, belum tentu aku dapat menandinginya. Itulah sebabnya, mengapa aku ingin cari sebuah pulau yang kecil dan trasing di tengah-tengah lautan, guna dijadikan tempat tinggalku selama beberapa tahun? Kalau begitu, kau antarkan kami pulang lebih dulu. Kata Soso. Chia Sun tertawa. Begitu lekas kalian kembali di Tionggoan, apakah rahasiaku tidak menjadi bocor? Tanyanya. Mendadak Chia Sun melompat dan berseru dengan suara keras. Habis apa yang kau mau? Aku tak dapat berbuat lain daripada meminta kalian berdiam bersama-sama aku dan melewati hari-hari secara riang gembira selama beberapa tahun? Jawabnya. Begitu lekas aku dapat menembus rahasia Tu Leong Tu, kita bertiga segera kembali ke daratan Tionggoan bersama-sama. Bagaimana kalau sampai 10 tahun kau masih juga belum berhasil? Tanya pula Cui kalian harus mengawani sehingga 10 tahun? Jawabnya dengan tenang. Andai kata seumur hidup, aku tidak berhasil, kalian pun harus menemani aku seumur hidup. Kau adalah sepasang orang muda yang setimpal dan aku mengerti bahwa kalian mencintai satu sama lain. Nah, kalian boleh menikah dan berumah tangga di pulau itu. Apa itu tidak cukup menyenangkan? Cui San Gusar bukan main. Jangan ngacau kau. Bentaknya. Ia melirik so-so dan ternyata si Nona sedang menunduk dengan paras muka kemalu-maluan. Ia bingung bukan main. Ia merasa bahwa ia tengah menghadapi beberapa lawan yang tangguh dengan berbareng. Chia Sun lawan pertama, si Nona lawan kedua, sedang dirinya sendiri merupakan lawan ketiga. Dengan berdampingan dengan wanita cantik itu, belum tentu ia dapat menguasai diri terus-menerus. Terdapat kemungkinan besar sekali bahwa pada akhirnya, ia akan rubuh di bawah kaki insoso. Memikir begitu, sambil menahan amarah ia segera berkata. Chia Chiam Pue, aku adalah seorang yang selamanya memegang teguh kepercayaan. Aku pasti tidak akan membocorkan rahasia Chiam Pue. Aku bersumpah, bahwa aku takkan bicara dengan siapapun jua tentang kejadian di hari ini. Aku percaya segala perkataanmu. Kata Chia Sun Tiongoh Hiap adalah seorang pendekar yang kenamaan dan setiap perkataanmu berharga ribuan cil emas. Hanya sayang, pada waktu berusia 25 tahun, aku pernah bersumpah berat. Lihatlah jeriji tanganku. Ia mengangkat tangan kirinya dan mementang jari-jarinya. Ternyata, di tangan itu hanya ketinggalan tiga jeriji. Dengan paras muka dingin, cuisan berkata pula. Pada tahun itu, seorang yang paling dipercaya dan paling dihormati olahku, telah menipu dan mencelakakan aku, sehingga namaku rusak. Rumah tangga berantakan, anggauta-anggauta keluarga ku binasa dalam sekejap mata. Waktu itu, aku membacok jari tangan dan bersumpah, bahwa selama hidup, tak nanti aku percaya manusia lagi. Sekarang aku berusia 45 tahun. Selama 20 tahun, aku ingin bergaul dengan kawanan binatang. Aku percaya binatang, tidak percaya manusia. Selama 20 tahun, aku membunuh manusia, tidak membunuh binatang. Cui-san bergidik. Sekarang ia mengerti, mengapa lagu kolengsan begitu menyayat hati dan mengapa, biarpun berkepandayan sangat tinggi, nama orang itu tidak dikenal dalam dunia kangung. Sekarang ia mengerti, bahwa kejadian hebat yang terjadi pada 20 tahun berselang, telah mengubah sifat-sifatnya Chia Sun. Sehingga dia membenci dunia dan segenap menghuninya. Dengan munculnya pengertian itu, rasa gusarnya agak meredah dan di dalam hatinya malah timbul rasa kasihan. Sesudah bengong sejenak, ia berkata dengan suara halus. Chia Chiam Poe, bukankah sakit hatimu sudah terbalas? Belum. Jawabnya, ilmu silat orang yang mencelakakan aku, luar biasa tinggi dan aku tak dapat melawannya. Tanpa merasa, hampir berbareng, cuisan dan sosok mengeluarkan suara tertahan. Masih ada manusia yang lebih lihai daripadamu? Tanya si Nona. Siapa dia? Perlu apa aku memberitahukan namanya kepadamu? Chia Sun balas menanya. Jika bukan karena gara-gara sakit hati ini, apa perlunya aku marbut Tuliwong Tzu? Guna apa aku berusaha untuk memecahkan teka-teki sekitar golok itu? Tiongho Hiyap, begitu bertemu denganmu, aku lantas saja merasa suka. Jika menuruti kebiasaanku, siang-siang jiwamu sudah melayang. Bahwa aku membiarkan kalian hidup beberapa tahun lebih lama sebenarnya sudah melanggar kebiasaanku, sehingga mungkin sekali, pelanggaran itu akan mengakibatkan kejadian yang tidak baik bagi diriku. Apa artinya perkataanmu? Menegas sosok mengapa kau mengatakan, hidup beberapa tahun lebih lama? Sesudah aku berhasil memecahkan rahasia Tuliwong Tzu, pada waktu mau meninggalkan pulau itu aku akan mengambil jiwamu. Jawabnya dengan tawar. Satu hari belum berhasil, satu hari kalian masih boleh hidup. Sinona mengeluarkan suara di hidung. HMM. Menurut pendapatku, golok itu hanyalah golok yang berat luar biasa dan tajam luar biasa. Katanya. Kata-kata tentang siapa yang memilikinya akan menguasai orang-orang gagah di kolong langit rasanya hanya omong kosong belaka. Kalau benar begitu, biarlah kita bertiga berdiam di pulau itu seumur hidup. Kata cuisan tiba-tiba menghela nafas dan paras mukanya diliputi dengan awan kedukaan. Perkataan Sinona kena tepat pada hatinya. Memang mungkin sekali Tuliwong Tzu hanya sebuah golok yang tajam dan jika benar sedemikian, sakit hatinya yang sangat besar tidak akan dapat dibalas lagi. Melihat paras Chiasun yang penuh dengan kesedihan, cuisan ingin coba menghibur. Tapi sebelum ia keburu membuka mulut, Chiasun sudah meniup lilin seraya berkata. Tidurlah. Ia kembali menghela nafas dan suara helaan nafas itu kedengarannya bukan seperti suara manusia, tapi bunyi binatang yang sudah menghembuskan nafasnya yang penghabiskan. Dan suara yang menyeramkan itu jadi lebih menyeramkan lagi karena bercampur dengan arus sombak di tengah lautan. Mendengar itu jantung cuisan dan sosong memukul keras. Angin laut yang dingin menderu-deru. Sesudah lewat beberapa lama, si Nona yang hanya mengenakan selembar pakaian tipis, tak dipat mempertahankan diri dan ia mulai menggigil. Inkau Nio, apa kau dingin? Bisik cuisan tak apa. Jawabnya. Cuisan segera membaka jubah panjangnya dan berkata. Kau pakailah. Si Nona merasa sangat berterima kasih. Tak usah, kau sendiri juga kedengnan. Ia menolak sambil memaksakan diri untuk bersenyum. Tapi biarpun mulutnya menolak. Tangannya menyambuti juga jubahnya itu yang lalu digunakan untuk menyelimuti pundaknya. Begitu merasakan hawa hangat dari jubah itu, ia bersenyum dengan rasa beruntung. Sementara itu, cuisan sendiri mengasah otak untuk mencari jalan guna meloloskan diri. Sesudah memikir bulat-balik, ia berpendapat bahwa jalan satu-satunya adalah membunuh Chia Sun. Ia memasang kuping dan di antara suara gelombang, ia mendengar suara mengerosnya Chia Sun yang sudah pulas nyenyak, ia heran dan berkata dalam hatinya. Orang itu telah bersumpah untuk tidak percaya manusia. Tapi bagaimana ia bisa tidur pulas dalam sebuah perahu bersama-sama aku dan Inkaweo? Apa dia tidak takut aku turunkan Tauga jahat? Atau, apakah, karena menganggap kepandainya sudah sangat innamgi, ia tidak memandang sebelah metu kepadaku? Sudahlah. Biar bagaimanapun jua, aku harus berani menempuh bahaya. Orang ini sudah pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Kalau terlambat, bisa-bisa aku harus menemani dia di pulau kecil sampai masuk di lubang kubur. Memikir begitu, perlahan-lahan ia mendekati Insoso untuk membisiki niatannya. Tapi di luar dugaan, sebelum ia keburu membuka mulut, di dalam kegelapan apa mau si nona memutar kepala sehingga tanpa tercegah lagi, bibir pemuda itu menyentuh pipinya. Tak kepala kagetnya cuisan. Ia sangat ingin menyatakan kepada si nona, bahwa kejadian itu adalah kejadian kebetutan dan ia sama sekali tidak berniat untuk berlaku kurang ajar tapi mulutnya terkancing dan ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Di lain pihak si nona girang bukan main dan lalu merebahkan kepalanya di pundak pemuda itu. Sesaat itu, Soso melupakan segala bahaya yang tengah mengancam dan pada detik itu, ia merasa dirinya sebagai manusia yang paling beruntung dalam dunia. Tiba-tiba ia dengar bisikan cuisan inkonio, aku harap kau tidak jadi gusar. Dengan paras muka bersemu merah dan dengan suara terputus-putus, ia berkata, kau menyintai aku. Aku, sangat, girang. Insoso adalah memedi perempuan yang dapat membunuh manusia tanpa berkedip. Tapi dalam keadaan begitu, ia tiada bedanya seperti wanita lain. Jantungnya memukul keras, mukanya panas, rasa malu, kaget dan girang tercampur menjadi satu. Kalau bukan berada dalam kegelapan, mungkin sekali ia tak berani mengucapkan kata-kata itu yang menumplek isi hatinya kepada pemuda yang dicintainya. Mendengar jawaban si nona, sekali lagi cuisan terkesiap, ia tidak duga bahwa permintaan maafnya sudah memancing pengakuan cinta. Biar bagaimana jua, ia adalah manusia biasa, manusia yang masih berusia muda. Maka itu, jantungnya pun memukul keras dan ia jadi bingung bukan main. Tiba-tiba, jiwa kesatrianya memerontak. Cuisan. Ia mengeluh. Mengapa kau begitu lemah? Apakah sudah lupa pesanan Nensu? Biarpun ia mencintai aku dan ia pernah melepas budi kepada Samko, tapi ia seorang rek dari agama yang menyeleweng dengan sepak terjangnya yang tidak dapat dibenarkan. Andai kata aku ingin menikah dengannya, terlebih dahulu aku harus memberitahukan Nensu untuk minta permisi. Mana boleh aku bercinta-cintaan di tempat gelap? Memikir begitu, dengan perlahan ia mendorong tubuh si nona dan berbisik. Kita harus berusaha untuk menakluki orang itu guna meloloskan diri. Mendengar bisikan itu, Soso terkejut. Apa? Ia menegas. Biarpun berada dalam bahaya, kita barus bertindak secara tenang. Menerangkan pernuda itu. Kalau kita menyerang selagi dia pulas, perbuatan kita bukan perbuatan kesatria. Aku akan membangunkannya dan akan menantangnya untuk mengadu kekuatan. Selagi aku bertanding, kau harus melepaskan jarum mas ke jalan darahnya. Meskipun kita mengerubuti dan kemenangan kita bukan kemenangan yang gemilang, tapi apa boleh buat, karena ilmu silatnya banyak lebih tinagi daripada kita. Cui-san membisikan dengan suara yang sangat halus dan bibirnya hampir menempel dengan kuping si nona. Tapi di luar dugaan, baru saja ia selesai, Chiasun yang tidur di gubuk belakang sudah tertawa terbahak-bahak kalau kau membokong, mungkin sekali kau masih mempunyai harapan. Katanya dengan suara nyaring. Tapi dengan ingin mengambil jalanan yang terang, untuk mempertahankan nama baik partaimu, kau cari celaka sendiri. Di lain saat berbareng dengan berkelebatnya bayangan manusia ia sudah berada di hadapan Cui-san dan lalu menghantam dada pemuda itu dengan telapak tangannya. Selagi Cui-san bicara, Cui-san sudah mengempos semangat dan mengerahkan luakang. Begitu lekas lawan menyerang, ia segera menyambut dengan tangan kanannya dan balas mengirim serangan bagan tenaga bin Chiang, pukulan kapas. Begitu lekas tangannya kebentrok dengan tangan lawan, ia merasa dadanya tergetar dan tenaga lawan menindih hebat bagaikan gelombang. Sebelum tangan lawan menyambar, Cui-san, yang tabu keunggulan orang itu, sudah mengerahkan seluruh luakang untuk membela diri. Maka itu, waktu angin pukulan menyambar, ia menarik pulang lengannya kira-kira delapan dim dan dengan garis pembelaan yang lebih pendek itu, ia mendapat banyak keuntungan. Sehingga, walaupun Cui-san terus menambah tenaganya, ia masih dapat mempertahankan diri. Sesudah mendorong tiga kali, Cia-sun merasa heran, sebab meskipun luakang lawannya banyak lebih rendah, tapi ia tidak berhasil untuk menghancurkannya. Ia terus menambah tenaga, tapi Cui-san masih tetap dapat mempertahankan diri. Selagi mereka mengadu kekuatan secara mati-matian, papan perahu mengeluarkan suara krek-krek, karena tidak kuat menahan tindihan tenaga kedua orang yang tengah bertanding itu. Tiba-tiba Cia-sun mengangkat tangan kirinya dan menghantam kepala Cui-san, yang berburu-buru menangkis dengan tangan kirinya dengan pukulan Huki Kim Liang, memasang pengelari emas. Sesudah kedua-dua tangannya beradu dengan kedua tangan lawan, Cui-san merasa dadanya ditindih dengan tenaga Im Jiu, tenaga lembek, sedang tenaga yang menindih dari atas kepala adalah tenaga yang kong, tenaga keras. Bahwa seseorang dapat menyerang dengan dua macam tenaga dengan berbareng adalah kepandayan yang sungguh jarang terdapat dalam rimba persilatan. Untung juga ilmu silat butong P sangat mengutamakan luakang, sehingga biarpun kalau dalam pertempuran biasa kepandayan Cui-san masih jauh, tapi dalam pertandingan luakang sedikitnya untuk sementara waktu, dengan menggunakan ilmu meminjam tenaga, memidahkan tenaga. Dan si Anima poch yakin, ia masih dapat mempertahankan diri. Dalam sekejap, keringat membasai pakaian pemuda itu. Mengapa Inkaunima masih belum turun tenaga? Tanyanya di dalam hati. Jika Inkaunio menyerang, dia pasti akan berkelit dan waktu dia berkelit, aku bisa menggunakan kesempatan untuk menyerang. Kemungkinan itu juga rupanya sudah diingat oleh Ciasun sendiri. Waktu baru menyerang, ia menduga, bahwa dengan sekali pukul, ia akan dapat merubuhkan pemuda itu. Tapi di luar dugaan, sesudah seminuman teh, Cui-san masih dapat mempertahankan diri. Ia mengerti, bahwa jika Sinona turun tangan, ia bisa celaka. Maka itu, sambil bertanding, kedua lawan tersebut terus memperhatikan gerak-gerik Inso-so. Karena sedang mengerahkan seluruh luwakangnya, Cui-san tidak berani bicara. Tapi Ciasun yang luwakangnya sudah mencapai puncak tertinggi masih dapat bicara. Nona kecil, aku menasehati kau jangan coba-coba turun tangan. Katanya, begitu kau melepaskan jarum emas, aku akan segera menghantam dengan sekuat tenaga. Ketika kecintaanmu tidak dapat hidup lebih lama lagi. Cia Ciam Pue, tarik pulang seranganmu. Kata si Nona. Kamu akan mengatur maaf. Tanya Ciasun. Cui-san tidak berani menjawab, karena begitu membuka suara, tenaganya akan habis. Ia mendongkol bukan main karena sosok tidak melepaskan jarumnya. Cia Ciam Pue, lekas tarik pulang tenagamu. Teriak Nona ini dengan suara bingung apa kau mau aku turun tangan? Sebenar-benarnya di dalam hati Ciasun pun sangat berkhawatir. Di dalam kegelapan dan di tempat yang sangat sempit, ia sukar menolong diri. Jika si Nona menyerang dengan jarum emas yang berjumlah besar dan halus itu, ia juga tidak bisa menangkis jarum-jarum itu dengan kedua tangannya yang tengah beradu daegan kedua tangan Cui-san. Maka itu, jika sosok menyerang, mungkin sekali mereka bertiga akan binasa atau terluka berat bersama-sama. Karena adanya kekhawatiran itu, ia segera berkata. Nona kecil, aku sebenarnya tidak mempunyai niatan kurang baik, aku bersedia untuk mengampuni jiwanya, jika kau bersumpah atas namanya. Sesudah memikir sejenak, sosok berkata.